teman teman saya mau review hot wheels ini teman teman hot wheels ini namanya sol ery cx4 teman teman dimana mattel bikin castingannya tahun 1983 dengan berat 41,21 gram nah ini bagi kalian yang suka balap die cash atau balap hot wheels pasti kalian gak asing dengan mobil ini teman teman karena mobil ini terkenal kencang di lintasan track oren top 45 gram base plastik nah yang bikin penasaran adalah kira-kira bentuk-bentuk seperti ini yang mirip dengan ferrari jaman dulu, pors jaman dulu kira-kira ada satu banding satunya gak sih? kita kan penasaran ya jadi saya langsung ke hot wheels wiki saya buka sol ery cx4 kemudian saya nemu ini memang castingannya tahun 1983 tapi di produksi massal tahun 1984 sampai 1989 dan di readtools tahun 1989 sampai 2011 ini desainernya Larry Wood teman teman cuman saya mendapatkan kata kunci disini teman teman di deskripsi ini nah ini castingannya itu mengacu ke Aston Martin and Naim Roots namanya NRA C2 NRI slash C2 Group C GT Racer tingkatnya kayak gini teman teman jadi Naim Root itu adalah nama tim balap kategori Group C Sport Prototype yang pada tahun 1981 itu sengaja dibentuk oleh Robin Hamilton untuk mengikuti ajang balap internasional di Amerika tahun 1982 jadi tahun 1981 mereka mulai membangun mobil namanya NRA slash C1 atau NRA slash C1 satu di belakang itu menandakan tahun pembuatan mobil itu nanti mobil ini yang dibawa ke Amerika untuk mengikuti dua ajang internasional tahun 1982 nah eventnya apa aja eventnya yang pertama yaitu 100 km of silverstone dia harus puas di posisi ke 6 saja dan kemudian yang kedua adalah 24 hours of limans mereka harus puas di posisi ke 11 Amerika sebenarnya prustasi teman teman karena tahun 1983 ada beberapa event yang harus diikuti di Amerika juga jadi di akhir tahun 1982 mereka menggandeng brand kenamaan Aston Martin dari situ mereka mulai bekerjasama untuk membangun mobil untuk mengikuti ajang balap tahun 1983 ada beberapa event nah kemudian Aston Martin memutuskan memakai VH nya atau mesin V8 yang paling mutakhir pada tahun itu disematkanlah ke chasis Naimbrood ini untuk mengikuti ajang event di 1983 dan di 1983 hasilnya kurang maksimal juga jadi ada yang gak finish terus ada yang cuman posisi ke 5 jadi pokoknya hasilnya mengecewakan gitu kan akhirnya tahun 1983 akhir Naimbrood itu memutuskan untuk pulang ke Inggris kemudian merancang chasis baru tapi seiring berjalannya waktu mereka kehabisan dana nah pada awal tahun 1984 mereka tutup teman teman 1982 itu event International Group C Sport Prototype ini mulai dikenal masyarakat mulai mendunia akhirnya tahun 1993 Matel melirikan dan mulai mempersiapkan castingan castingan untuk mobil-mobil yang ada di event ini untuk juga Sol Airi si X4 ini jadi Matel tahun 1984 mulai memproduksi diecast dari mobil-mobil ini kan nah tapi 1984 juga bertepatan dengan gulung tikarnya si Naimbrood tadi jadi Matel sih lebih ke menyematkan nama yang lain daripada Naimbrood atau NRA slash C2 gitu kan cuman penyematan nama yang lain itu juga dibarengi dengan spesifikasi yang agak berbeda contohnya cup belakang itu itu kan cupnya bisa dibuka tapi dia dibukanya ke belakang untuk hot wheels ini sedangkan satu banding satunya itu dibukanya ke depan cuman jelas sih disini deskripsinya castingan ini mengacu pada Aston Martin dan Naimbrood atau NRA slash C2 gitu di grup C GT Racer jadi jelas ya intinya berarti si Sol Airi si X4 ini adalah real car gitu teman-teman berarti